Intro 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 Halo IDN Times, aku Feby Rasanti Intro 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 Aku seneng banget Bisa sharing Tentang Apa yang aku rasa Pengalaman aku tentang Sandwich Generation Tentang finansial aku Terus Aku juga I'm so honored to have shared the stage Sama With such amazing speakers Maksudnya aku juga banyak belajar Tentang Kayak gimana cara nentuin Skala prioritas, terus terbuka Sama orang tua Netapin boundaries Jadi aku selain Seneng bisa sharing sama temen-temen Gen Z Siang udah dateng Tapi aku juga seneng Aku juga bisa belajar dari Speakers-speakers lainnya Intro Tips mengatur keuangan Kalo aku sih Aku nentuin skala prioritas ya Maksudnya Yang mana Yang pertama Yang pertama udah pasti Kebutuhan sehari-hari Kedua Ya kebutuhan yang kayak Tersier Ketiga ya buat seneng-seneng Dan maksudnya Insya Allah semuanya Terpenuhi Tapi ya Harus mulai dari yang pertama dulu Jadi jangan Tiba-tiba longkap Ke yang ketiga Jalan-jalan Tapi Ternyata yang pertama Belum terpenuhi Itu nggak bijak sama sekali Menurut aku Jadi ya tipsnya adalah Menentukan skala prioritas Terus Membagi Biar lebih Enak juga Harus Membagi pos-pos keuangan Kayak Jangan Dibiarin aja Numpuk jadi satu Karena kadang tuh Kalo misalnya Numpuk jadi satu Itu tuh Ada aja yang kepake gitu loh Buat ini buat itu Jadi kalo bisa tuh Dibagi pos-posnya Memang pos ini buat Kebutuhan premier Kebutuhan primer Sorry Kebutuhan primer Terus kedua buat Kebutuhan sekunder Buat tersier yang mana Jadi mendingan dipos-posin Gitu sih Sama penting banget Melek Investasi Melek Investasi Harus banget Mulai dari sekarang Kayak menurut aku Se Kadang maksudnya Harus Membiasakan diri untuk Menabung Kayak Gimana caranya Setiap bulan Sesedikit mungkin Harus ada Porsi dari penghasilan kita Yang ditabung Sebenernya semua sama aja Karena menurut aku Ya Itu sama-sama Maksudnya Emang bidang seni peran Dan Ya aku berusaha Menampilkan Ya maksimal Di setiap Project yang aku kerjakan Baik film, series Ataupun Sinetron Cuma Kebetulan kalau Series Emang Karakter-karakter yang ditawarkan Lebih bervariasi Dan Bikin aku jadi lebih Banyak belajar lagi Gitu Lebih Mengasah lagi Bakatku Gitu Jadinya Kayak Sekarang-sekarang ini Lebih ke series Karena emang aku pengen Ngoba hal yang baru aja Karena kan maksudnya Selama ini At least kayak Five, six, seven years Ke belakang Itu aku lebih banyak Ke sinetron Kan Yang mungkin Secara karakter Memang Agak Terbatas Gitu Nah ini emang aku Lagi pengen Berusaha belajar Lagi Jadi Nyoba Hal-hal yang baru Pengen sih sebenarnya Pengen banget Doain aja Udah ada Rencana Udah kepikiran Dan sebenarnya Sudah ada rencana Tinggal direalisasikan aja Cuma Karena memang Ada beberapa Project juga Tahun ini Jadi Masih di hold dulu Yang itu Cuma doain aja Semoga Bisa terlaksana Mungkin tahun depan Gen Z itu Mau coba Hal-hal baru Kayak Kadang Yang aku belajar Dari Orang tua aku Dari generasi sebelumnya Kadang Mereka Sukanya main aman Kayak comfort zone Kayak Misalnya Ya gaji Segini Cukup Udah Selesai Tapi Untungnya Maksudnya Mungkin karena kita juga Akses informasi Role model Itu tuh Gampang banget ya Dilihatnya Kayak Gen Z udah banyak banget ngeliat Kayak Youtuber punya penghasilan Berapa Selah Apa segala macem Jadi Kayak Oh gue mau Lebih lagi nih Dengan penghasilan gue Gini Kayaknya Gue harus lebih nih Kayak udah banyak Role modelnya Itu sih salah satu Karakter Gen Z Yang aku kadang Kayak miss Mereka mau Coba hal baru Ikutan training Ini itu Selalu Mau keluar Dari comfort zone Mereka Semangat terus 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 Belajar buat Mengembangkan bakat Dan Juga Kemampuan kamu Terus Kalau Soal Finansial Yang jelas Harus banget Penting banget Melak Melak Finansial Terus Coba Pelajarin Produk-produk Investasi Yang sesuai dengan Kemampuan kamu Dan jangan lupa juga Siapin Dengan darurat Dan juga Proteksi kesehatan Selamat Selamat